Bicara satu lawan satu di bab satunya Larry King ini menarik banget untuk dibahas Tapi BTW kamu apa kabar? Makasih ya udah subscribe Aku coba bahas jadi pribadi yang menarik di hadapan lawan bicara itu gimana sih Bukan so asik sih Lebih kepada membangun obrolan yang menarik tanpa harus menyakiti satu sama lain Ujungnya atau manfaatnya pasti untuk bisa jalan relasi lebih dalam lagi tentunya ya Nah Larry King di bab satu ini Di dalam buku seni berbicara bilang sama aku asik Setiap orang lahir bawa bakatnya masing-masing Aku coba sambungin ke psikologi ya Emang betul baik introvert atau extrovert Pasti temen-temen lahir sudah membawa bakatnya masing-masing Kalau aku lihat sih ya Yang banyak ngomong itu kan extrovert ya Dan extrovert kalau dipecah lagi di psikologi itu sebenarnya ada dua Yaitu pribadi koleris dan juga sanguinis Nah dua orang ini suka banget ngecharge energinya dari orang lain Which is harus ketemu dengan orang Kalau di rumah mulu gitu ya Atau sendirian itu bawaannya lemes Nggak jelas Jadi nggak heran sih kalau Dia-dia suka bicara Suka kongko-kongko Suka ngumpul gitu ya Karena energinya itu akan nambah Nah kebalikan dengan extrovert Itu lebih menarik diri dari orang lain Karena energinya biasanya itu justru malah abis Dan nggak berdaya jika semakin lama berbicara Dan di keramaian ketemu orang banyak Ini sebenarnya gitu ya Alasan introvert itu jarang banget bicara Karena akan nguras banget energinya Lidahnya akhirnya nggak kebiasaan ngomong Karena nggak kebiasaan Muncul ketakutan Takut salah Takut ini takut itu Akhirnya ya nepas muncul Yang extrovert udah terlahir bawel aja Masih kadang public speaking nggak jelas gitu ya Kayak muter-muter ngomongnya juga Nggak ke struktur Kalau ngidul Kalau orang bilang gitu Parahnya tuh bisa melebar kemana-mana topiknya Akhirnya nggak jadi fokus Yang sering ditemuin kecepatan temponya Juga cepet banget Atau malah heboh sendiri gitu ya Ya asik sendiri gitu Nggak ngelibatin audience Apalagi yang introvert Yang notabene jarang ngomong Nah tapi Larry King bilang sama aku Asik Sebagai muridnya gitu ya Karena public speaking itu adalah keahlian Dan keahlian itu hanya bisa dikuasai dengan berlatih Alias latihan Maka dia bilang semua orang tuh bisa banget Jadi ahli public speaking So no worry ya Untuk kamu yang introvert Atau extrovert yang nggak terstruktur ngomongnya Nah lanjut Di bab ini juga aku menyadari sih Aku dulu tuh introvert gitu ya Terus tergerak mempelajari public speaking Karena memiliki mindset Pengen banget bisa share kebaikan di hadapan orang banyak Ingin menggerakkan hati orang untuk berbuat baik Agar jadi pahala buat hidup gue gitu Jadi ya butuh berani bicara di depan umum So pada intinya sebesar dan sehebat apapun bakat itu Masih harus melatihnya agar berkembang sempurna sih teman-teman di bab ini Nggak jadi jaminan kamu sanguinis atau koleris Yang ahli banget ngomong Termasuk yang introvert Melahir melankolis dan juga pragmatis Belum jadi garansi Nggak bisa public speaking Karena pada nyatanya semuanya butuh latihan Alright Makasih udah bertahan sampai de menit ke 4 menit ini Saking semangatnya bahas bab 1 Larry King ya Menurut aku sih Larry King ini Ada 4 dasar Yang aku ambil dari buku ini Untuk membuat percakapan tuh menjadi asik Ingat bukan so asik ya Dan utamanya bisa memikat hati lawan bicara kamu Oke masuk ke yang pertama Adalah kejujuran Biarkan para lawan bicaramu ini Merasakan pengalaman dan perasaan kita Kata Larry King Contohnya gini sih Larry King bilang Gila ya Gue tuh ya padahal tuh sering banget loh Siaran di radio Tapi ini pertama kali gue tuh masuk TV Dan ngobrol sama kamu Bisa segugupi ini gila sih Rasanya deg-degan parah Sampai salah tingkah muter-muter kursi gini Larry King bilang begitu Kepada lawan bicaranya Dijamin seru deh Kalau kamu ungkapin kondisi kamu di hadapan lalu bicara kamu Nah bicara setelah lawan satu Bukannya udah terbiasa Terus kamu bisa jawab begini Biasa kalau ketemu orang penting Dan fenomenal gini Rasanya reaksi badan tuh excited Jadi groginya muncul Setuju atau setuju Terpenting Aku melihatnya Jadi ada obrolan yang ke-skip Nanti ketika kita kelewat Setidaknya dia paham Disebabkan bukan karena kita gak bisa atau gak paham Tapi karena nervous tadi Nah nervous itu kan bukan berarti kita gak paham materinya Setuju atau setuju Nervous itu hanya reaksi badan Akan kondisi yang tidak nyaman Mungkin pertama kali Atau mungkin karena memang berpengaruh tokohnya siapa Tapi ada juga sebenarnya nervous datang Karena kita yang gak paham materinya Ya berarti kita harus mempelajari materi itu gitu ya Kata Larry King kita harus jujur Kunci kedua kata Larry King tuh Biar biasa asik jadi temen ngobrol Yaitu There is a wheel there is a way Dimana ada kemauan disitu ada jalan Kemauan kata Larry King untuk berbicara Model besar banget buat sukses di public speaking Terutama satu lawan satu ini Larry King pernah kalami demamik ceritanya Tapi justru dia tuh merubah ketakutan jadi tantangan Sejak saat itu ia berjanji sama diri sendiri Justru akan tetap berbicara Serta akan meningkatkan kemampuan berbicaranya Dengan melatih kemampuan tersebut Dengan serius Ya jika memang kamu tipe orang yang Kalau gak disenggol atau gak ngomong Kalau disambungin sama bab satunya Larry King ini Berarti Jangan dong kamu berlindung dibalik keperibadian kamu introvert itu Bisa bicara di depan umum itu memang diawali Bisa bicara dengan satu lawan satu yang asik Kalau satu lawan satu bisa asik Pasti akan merambah ke grup besar termasuk audience lainnya Bisa jadi kurangnya kita berbicara Karena kita gak paham topiknya Sehingga Larry King menyarankan dengan latihannya Itu baca buku Dengerin youtube dan lain-lain buat nambah kuasa kata kita Karena semakin banyak ilmu yang kita kuasai Semakin banyak yang diketahui Semakin banyak topik pembicaraan yang kita bisa bahas dengan online Setuju gak ya teman-teman Nah Larry King juga mention Bisa belajar dari cara video para ahli Kita bisa niru gayanya Bahkan dia juga mengajurkan untuk berlatih Berbicara dengan hewan piaraan Karena biar gak ada yang ngetrupsi Atau gak ada yang protes gitu ya Ini bagus juga sih Untuk kesehatan mental kamu Kalau dari penelitian psikologi ya Salah satu terapi psikologi adalah Berbicara dengan hewan atau tumbuhan Aku juga sebenarnya udah bikin Cara latihan public speaking Linknya di atas ya Terus di bab satunya Larry King juga ini Ngasih kunci ketiga untuk bisa asik Dan juga menarik lawan bicara itu Dengan cara kita genuine gitu Alias kita hadir di situasi itu gitu ya Bayangin deh saat kamu ngobrol Ditanggepin dengan baik Gak sambil mainan hp Juga menunjukkan antusias Bahkan Larry King bilang Kalau pas ngomong sama orang Kudu natap matanya Condong badannya ke depan Geser kursinya mendekat Orang yang sedang kita Obrolin tadi Usahakan banyak juga Mendengar gitu Gak mendominasi Berbicara Bener-bener dengerin orang itu Lagi bahas apa Kamu harus imbangin Banyak bicara ini Juga banyak mendengar gitu Maka hargai lawan bicaramu Perlakukan orang lain Sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka Satu bicara Itu kunci ketiga kata Larry King Dan kunci terakhir Kunci empat Di bab satu lawan Satu lawan satunya Larry King ini Bagaimana asik dan menarik hati lawan bicara adalah Manusia hanya tertarik dengan diri mereka sendiri Jadi topik yang dibahas adalah Yang disukai mereka Karena kata Larry King Setiap lawan bicara Punya keahlian Masing-masing gitu ya Kita masuk dengan topik yang Mereka sukai dulu gitu Baru nanti kita bisa Nge-lead mereka Dengan topik yang kita inginkan Karena mereka punya keahlian Yaudah Bahas aja Keahlian mereka Dan Disini Ada beberapa hal yang mungkin Bisa kita bicarakan Untuk memelaburan adalah Bisa hobi Bisa kabar terkini Bisa musik Film Makanan Buku Isu terkini di media sosial Gitu ya Setelah itu Carilah kesamaannya Dijamin akan menjadi nyaman sih Lawan bicara Ngobrol dan apapun Aku teringat sih Ketika Juga dulu pernah Beberapa level Lebih Audi Gitu ya Obrol lain Itu selalu makanan Eh disini tuh ada makanan apa sih Yang enak Di cirebon Disini sana Itu tuh jadi topik yang nyaman Untuk dibahas Gitu teman-teman Jadi Kamu praktekin empat kunci tersebut Agar kamu Ngobrol asiknya Kelihatan Sama bisa memikat hati lawan bicara Itu saja materasnya Ngobrol asik dan memikat hati lawan bicara Bab 1 Buku seni berbicara Riking Besok kita bahas lagi Bab 2 Yang gak kalah menarik Gimana caranya Biar ngobrol itu Gak krik-krik Garing gitu ya See you soon Orang baik Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh